Radio show, ayo sahur di radio show, kita sahur di radio show Alhamdulillah pemirsa, anda masih bersama saya Ali Mukhtar Ngabalin dan kawan-kawan di radio show Sahur TV One Seperti saya kemukakan tadi bahwa saat ini pun saya masih bersama dengan Advance Seorang motivator yang pertama kali saya temukan dalam usia yang sangat muda Kita tidak boleh banyak bincang kalau kita tidak pernah membuktikan apa yang hendak Advance lakukan Karena itu saya mau ambil kursi dulu sebentar Ya kemudian saya mau orang pelembang bilang mau jingo Saya mau jingo sebentar biar saya duduk disini dan saya persilahkan Advance bisa memberikan motivasi kepada audiens yang hadir di kesempatan pagi hari Terima kasih Ustaz Ngabalin boleh ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nih baru hari pertama bulan puasa ditanya salam udah kayak gitu Yang semangat Orang Indonesia harus semangat Udah sahur semuanya? Harus semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang semangat ya kita coba Kalau suara saya rendah teman-teman harus teriak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke boleh tepuk tangan dulu buat kita semuanya Oke teman-teman Bapak Ibu saya punya sebuah cerita Saya ingin coba kita memaknai puasa kita Tapi saya ingin tanya dulu Saya akan cari mangsa dulu buat saya tanya nih Ini kok jadi pura-pura gak liat gini nih Malu ya gak apa-apa Oke nih yang paling keliatan gak mau ditanya akan saya tanya Coba siapa namanya mas? Angga Angga namanya mas Angga ya Oke kerja sekarang? Kerja ya Kerja oke saya ingin tanya mas Angga Kalau kerja biasa eh kalau kehidupan sehari-hari Bangun tidur di luar bulan Ramadan itu jam berapa? Jam 7 Jam 7 jam 4 kali subuh ya Gak subuh? Subuh tidur lagi Oh subuh tidur lagi Saya tanya sekarang kalau di bulan Ramadan ini jujur banget kayaknya Di bulan Ramadan biasanya bangun jam berapa? Jam 3 Buat sahur setelah itu bobol lagi tidur lagi? Tidur lagi Setelah tidur lagi bangunnya jam berapa? Jam 8 Akhirnya masuk kantor jam berapa? 9 Jam 9 itu baru berangkat dari rumah ya Sampai kantor jam berapa? Jam 10an lah setengah 10 Jam 10 baru sampai kantor di bulan Ramadan Itu orang Indonesia ya Orang Indonesia ya? Ketahuan orang Indonesia Oke Mas Angga saya ingin tanya Kalau masuk kantor jam 10 pulang kantor jam berapa? Jam 3 Jam 3 pulangnya datangnya lebih dulu pulangnya lebih awal Oke Boleh tepuk tangan dulu buat mas Angga Itu yang kerja Saya ingin tanya yang sekolah sekarang sebelum saya lanjutkan Nah ini dia Oke Bangun tidur jam berapa? Jam 3 dah Ketika bulan puasa lebih banyak belajar atau lebih banyak tidur? Tidur Tapi banyak tidur ya Karena katanya tidur itu adalah ibadah Tidur aja betul tadi kata Ustaz Sharif Tidur aja ibadah Apalagi Baca Al-Quran Apalagi sholat Betul tidak? Ya Oke Sekarang saya punya sebuah cerita Buat pemirsa di rumah juga Saya punya sebuah cerita Jadi Di tahun 60 Di Stanford University of America Di Amerika Terdapat sebuah penelitian dari para profesor dan para mahasiswa Mereka meneliti kepada 20 orang anak Kalau tidak salah 20 orang anak Yang mereka uji coba Ya Ketahanan atau pengendalian dirinya Dengan disuguhkan Sebuah permen yang namanya adalah marshmallow Tahu marshmallow? Bukan kojek Marshmallow Nah Permen marshmallow itu disimpan di tengah-tengah meja mereka Ya Dan satu persatu anak itu dicoba Siapa yang paling tahan Diberikan waktu 5 menit Siapa yang tahan Tidak memakan marshmallow itu selama 5 menit Ia akan diberikan marshmallow sebungkus Padahal yang disediakan di meja hanya sedikit Ya Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian teman-teman Semua anak dicoba Dan ternyata lebih dari 50% Mereka tidak tahan Menahan godaan Hasrat untuk memakan marshmallow itu Apa yang terjadi? Ketika itu Akhirnya yang berhasil hanya beberapa orang Ya Dan sisanya Begagal Itu dia Tidak mampu menahan diri Mengendalikan diri untuk tidak memakan Dan bahkan melanggar aturan dari yang sudah disiapkan oleh para peneliti Itu dia yang terjadi Tidak lama kemudian Maksud saya 20 kemudian Setelah riset itu dilakukan Maka ditemui kembali orang-orang Atau anak-anak berusia 4 tahun Itu yang akhirnya sudah menjadi usianya sekitar 24 tahun Mereka ditemui kembali Ya Dan ternyata Orang-orang Yang gagal Dan yang sukses menahan hawa nafsunya Menahan mengendalikan diri untuk tidak makan marshmallow itu Yang jumlahnya hanya sedikit Mereka menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya Di bidangnya menjadi orang-orang super power Kaya raya dan dahsyat Ya Boleh tepuk tangan Dan justru Sebaliknya Sisanya Orang-orang yang tidak Yang tidak mampu menahan hawa nafsunya Dan akhirnya makan marshmallow itu Mereka malah menjadi orang yang Biasa-biasa aja Kalaupun sukses Suksesnya biasa aja Teman-teman bayangkan Training atau uji coba yang dilakukan itu hanya 5 menit Dan hasilnya terbukti 20 tahun kemudian mereka menjadi orang sukses Yang mampu menahan pengendalian dirinya Sekarang bayangkan Berapa lama Allah melatih kita di bulan Ramadan untuk menendalikan diri Sebulan Sebulan 30 Lebih banyak tidak dari 5 menit Harusnya orang Indonesia yang mayoritas muslim Sukses tidak Sukses atau sukses Sukses sekali Betul tidak Ya Maka bayangkan inilah pelatihan terdasyat di seluruh dunia Dan saya yakin Semua yang ada disini dan pemirsa yang ada di rumah Semuanya akan menjadi orang yang sukses Karena kenapa Mampu menahan hawa nafsu Tidak hanya menahan lapar saja Tapi menahan hawa nafsu Dan menahan Semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan saya yakin Teman-teman semua yang menyaksikan acara ini Akan menjadi para pemuda-pemuda Pemuda-pemudi yang akan merubah bangsa Menjadikan negara ini menjadi negara super power Negara yang maju Negara yang melesat Dan teman-teman semua adalah pemimpinnya di Indonesia Itu dia Maka harusnya lebih hebat mana Yang mampu menahan marshmallow atau menahan hawa nafsu Lebih hebat mana penelitian di tahun 60 Atau suruhan puasa di abad Zaman Nabi Muhammad Abad ke-7 Bulan? Puasa itu dia Maka harusnya Indonesia maju tidak? Pertanyaannya Akhirnya saya mengerti melihat apa yang tadi Ustadz Akhirnya saya paham Tadi melihat saya coba tanya kan Ke audiens yang ada disini Ternyata ketika puasa lebih banyak tidur Saya paham akhirnya Karena saya kan punya perusahaan juga Alhamdulillah Jadi saya paham Ternyata mengapa para investor asing malas Masuk ke Indonesia di bulan Ramadan Karena memang Orang Indonesia terkenal Kalau udah buan Ramadan Bangunnya siang Ya Kerjanya tidur Karena tidur adalah Ibadah Ada juga memang Karena yang masuk ke Indonesia itu Baru aja berniat Sudah diminta pak Diminta pesangonnya Sudah dipajaki Itu ya Iya Kadang-kadang juga begitu Tapi apapun ceritanya Ya itulah republik kita Tapi padahal Ustadz Republik kita ini luar biasa loh 17 Agustus tahun 45 Itu di bulan Ramadan Ya Di bulan Saum Di bulan puasa Arti Apa namanya Pahlawan-pahlawan bangsa kita Ketika itu Yes Ya Mereka Mampu merebut kemerdekaan kita Dari penjajah Di bulan Ramadan Dan kita akan lanjutkan semua itu Tauk tangan dulu Yang Ria Ya Itu dia Tetapi kita berharap memang Dalam bulan suci Ramadan ini Ada suasana yang terbaik Dibanding dengan Ramadhan-Romadhan yang Pernah kita lewati Tentunya ya Baik pemirsa Jangan kemana-mana Anda masih tetap bersama saya Ali Mukhtar Ngabalin Dan kawan-kawan di Radio Show Sahur TV One seine Jepang 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 J